Ini adalah contoh kayu gaharu yang pernah di inokulasi Namun hasilnya song bahkan kayu berlubang Ini seperti ini modelnya Dan hasilnya tidak ada sama sekali Seperti ini modelnya Dan itu adalah kayu yang pernah ditebang Diperiksa namun hasilnya song Tidak menghasilkan apa-apa Ini contoh-contoh kayu Seperti ini Ini adalah nasib kayu gaharu Yang ada di wilayah kami Ditumbang di perkebunan kelapa sawit Karena dianggap sebagai tanaman pengganggu Kebun kelapa sawit Seperti ini saja Model-model ini Kebun gaharu Tumpang sari Dengan Kalapa sawit Dan ini adalah tunggul-tunggulnya Dan masih banyak Berkirakan sekitar 600 pohon Gaharu disini yang ditumbang Begitu saja Karena tidak adanya Investor atau pemodal untuk serum Ini tunggul-tunggul di kebun Kelapa sawit Jarak tanam 3x6 meter Usia sekitar 9 tahun Ini dia Batang-batangnya Ini Pohon Masih ada tulis Batang-batang Dengan luas lokasi Sekitar 1 hektare Masih banyak Dan itu Sekian Dan terima kasih Ini adalah Kebun gaharu Yang Saya miliki Dan Hampir Ditebang Karena Sudah Mulai bosan Tak ada hasil Dan Sudah mulai Dipangkas Satu demi satu Seperti ini Modelnya Ini adalah Gaharu Namun Penebangannya Ditunda Karena Adanya Kabar Gembira Dengan Adanya Berita Tentang Pemicu Getagaharu Semoga Dengan Pemicu Getagaharu Bisa Jadi Solusi Untuk Kebun Gaharu Yang Ada Saat Ini Disini Sekitar 300 Pohon Tapi Itu Sudah Dipangkas Semua Daun Daunnya Sudah Habis Karena Tidak Ada Hasil Selama Ini Tapi Belum Dibunuh Karena Berharap Pemicu Getagaharu Jadi Solusi Ini Ini Adalah Pohon Pohon Yang Berusia Sekitar Sembilan Tahun Ini Adalah Kebun Yang Saya Miliki Keseluruhan Yang Saya Miliki Kurang Lebih 500 Pohon Di Tiga Tempat Dan Ini Adalah Salah Satunya Ini Yang Sudah Dipangkas Namun Dihentikan Karena Berharap Untuk Getagaharu Adalah Solusi Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera buat Kita Semua Inilah Nasib Kayu Gaharu Yang Ada Di Wilayah Kami Ditumbang Dan Dijadikan Kayu Bakar Untuk Penyulingan Nilam Karena Dianggap Tidak Ada Hasil Selama Ini Kayu Garu Yang Sudah Ditanam Selama 10 Tahun Akhirnya Jadi Seperti Ini Dijadikan Kayu Bakar Untuk Penyulingan Nilam Ini Adalah Tunggul Tunggul Yang Sudah Ditebang Karena Nilam Murah Akhirnya Ditanami Jagung Kembali Ini Tunggul 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 Kebun Gaharu Seluas Satu Hektar Akhirnya Jadi Kebun Jagung Dan Masih ada Tersisa Sebanyak Sembilan Sembilan Pohon Yang belum Ditumbang Untuk Pelindung Yang Selanjutnya Mungkin Kalau ada Serum Akan Diserum Mudah-mudahan Pemicu Pemicu Gaharu Adalah Solusi Sehingga Petani Gaharu Bisa Bergairah Kembali Arab Tanggapannya Bang Her Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh